Iblis Sungai Telaga Jilid 9. Bagus, bagus katanya. Bagus kita bertemu di sini, adik. Inilah aku tidak sangka. Tetapi adik, inilah pertemuan kita yang paling akhir Tan Hong terkejut hingga dia melengat. Kakak katanya sangat heran. Kakak, apakah kau sakit? Kenapa kakak berkata begini? Beng Leng berdiam. Kembali ia tidak menjawab. Ia tak lagi seriang, segagah seperti biasanya. Lalu ia memperdengarkan suara bagaikan gerutuan, meletakkan golok jagal menoleh ialah tepian, dan ia ulangi itu beberapa kali. Tampak ia seperti lagi mengingat-ingat segala apa yang telah lalu. Tan Hong berdiri terpaku mengawasi kakaknya seperguruan itu, bukan Mei Nia tak mengertinya. Maka kedua saudara itu sama-sama berdiri menjublak, yang satu mengawasi tanpa berkedip, yang lain memandang ke depan dengan mendelong. Masih lewat beberapa saat sebelum Beng Leng terbengong-bengong itu, baru kelihatan wajahnya yang dari pendiam menjadi bersungguh-sungguh, terus dia berkata dengan sungguh-sungguh juga, Adik, pergi kau bersama Adik Cintong, lekas pulang ke Hek Kengtu. Di sana kalian tinggal aman dan damai, jangan lagi kalian campur urusan dunia sungai telaga lagi-lagi Tan Hong terperanjat. Kakak katanya bingung. Kakak Beng Leng memutus kata-kata Adik seperguruan itu, meletakkan golok jagal menoleh ialah tepian. Kau ingat baik-baik kata-kata ini, Adik. Kau sampaikan juga kepada Adik Cintong. Nah, kakakmu pergi tanpa menanti suaranya berhenti, Beng Leng sudah lantas berlompat maju untuk berlari-lari di jalan pegunungan itu, hingga di lain detik dia lenyap dalam remang-remang. Tan Hong melongot, tak ingat ia akan menyusul kakaknya itu. Sekarang ini marilah kita melihat dahulu kepada Kiawin dan Giyok Peng. Mereka telah berkemas-kemas untuk selekasnya Fajar tiba mulai berangkat pergi. Inilah sebabnya kitab pusaka mereka hilang di tangannya It Hiong dan It Hiong sudah meninggalkan gunung secara diam-diam guna mencari kitab itu. Mereka berniat mencari Gak Hang Kun, orang yang dicurige telah mencuri kitab. Adalah di luar dugaan justru itu malam kawanan dari luar lautan sudah datang menyerbu pula kuil Xiaolin Siye, hingga mereka mesti menempur kawanan bajingan itu. Sampai Fajar baru mereka pulang, untuk melihat Hiong, anak yang ditinggal sendirian di dalam rumah gubuk. Selekasnya mereka meloloskan pedang mereka, mereka lari ke dalam kamar. Mama demikian suara Hiong, yang telah mendusin dari tidurnya. Giyok Peng berlompat kepada mustikanya itu, untuk mengangkat dan merangkulnya sambil ia mencium pipi orang. Anak katanya menyayang. Xiaolin pun segera menghampiri. Kau telah mendusin, anak manis tanyanya sambil mengusap-usap kepala orang. Hiong mengangguk dan tertawa manis. Bagaimana kemudian Nona Chio tanya Giyok Peng, apakah kita berangkat sekarang Nona Petertawa? Kita baru habis bertempur semalam suntuk, aku merasa letih sahutnya. Aku pikir baik kita beristirahat dahulu sebentar, tengah hari, setelah bersantap, baru kita berangkat, ia hening sejenak, lalu ia melanjutkan, Kakak, kita mau pergi mencari kitab, itu berarti kita bakal pergi buat waktu yang tak menentu cepat atau lama, atau mungkin kita bakal menderita. Maka itu, bagaimana pikiranmu jika kita menitipkan dahulu Hiong di Lek Oge Kako? Dengan demikian anak ini tak usah turut menderita, supaya dia tak merepotkan kita. Nah, pikiran yang baik, adik sahut kiawin, cuma, kalau adik Hang pulang, apa katanya nanti ah? Kakak selalu menguatirkan dia tak tenang hati kata Giyok Peng. Kakak, baik kakak jangan pusing itu. Aku pun memikir merubah sedikit rencana kita, bagaimana, adik aku pikir lebih baik kita pergi dahulu mencari Gak Hang kan kata Nona Petertawa. Sesudah itu baru kita pergi ke Peinia menjenguk adik Hang. Bagaimana pikiran kakak buatku sama saja sahut kiawin tertawa. Aku percaya di tengah jalan nanti, kita akan bertemu dengan adik Hiong. Yang perlu kialah asal kita bertindak dengan melihat sajalah, senang hati Giyok Peng. Maka itu, mereka lantas beristirahat. Tengah hari, habis bersantap, kedua Nona sudah lantas bersiap pula mendadak mereka mendengar suara orang tertawa di luar rumah, atau NGW ASEAN tampak bertindak. Masuk. Dia mengawasi ketika dia melihat persiapan Nona-Nona itu. Kalian mau turun gunung? Tanyanya. Buat urusan apakah kiawin sudah lantas menyuguhkan teh kepada Paman itu? Terima kasih atas perhatianmu, Paman In katanya tertawa. Kami mau pergi buat satu urusan sekalian untuk mencari adik Hiong, kalian hendak menuju ke mana NGW ASEAN tanya. Dapatkah kalian memberitahukannya kepada Paman Bu ini? Pertama-tama kami mau pergi ke Lok Tiok Pogiok Peng menerangi jawaban. Dari sana kita akan menuju ke Hang San untuk membereskan sesuatu. Habis itu baru kami mencari adik Hiong. Di akhirnya, kami berniat pulang ke Peimia, OO NGW ASEAN memperdengarkan suara heran. Buat kepergian kami ini Kiwawin menambahkan, kami tidak mau berpamitan lagi dari Pekat Traisu beramai. Kamu kurang bebas. Maka kami minta Paman saja yang tolong menyampaikan ya nanti NGW ASEAN sudah lantas berbangkit. Kalian mau berangkat? Berangkatlah katanya. Asal di tengah jalan kalian harus berhati-hati. Nah, aku si tua mau mengundurkan diri. Pengemis itu lantas memutar tubuh dan bertidak pergi. Baru beberapa tindak di pintu luar, ia sudah lantas berhenti dan berpaling. Kapan kiranya kalian akan kembali tanyanya? Kedua nona berjalan bersama, mereka pun sudah sampai di luar. Mungkin buat 10 atau 15 hari, sahut Kiwawin. Kami berniat kembali supaya dapat menghadiri pertemuan tanggal 15 nanti, Giyok Peng sudah menutup pintu. Mereka menggendol pedang dan membekal buntalan berikut rangsum kering, sedangkan kantung Piau mereka berada di pinggangnya masing-masing. Hauyan ada pada ibunya, saban-saban ia memanggil mama kepada ibu itu serta Kiwawin. Lekas juga kedua nona sudah berdiri menghadapi NGW ASEAN guna memberi hormat akan mohon berpamitan, setelah mana keduanya berlari-lari turun gunung. Pat Pai Sinkit mengawasi sambil menggeleng kepala. Ketika itu sudah mendekati maghrib. Tiba di kaki puncak Siau Sithang kedua nona berada di dalam merimba. Itulah tempat di mana Tan Hong bertemu dengan Beng Leng Chin Jin. Jarak waktu di antara mereka cuma berselang satu jam. Tan Hong masih berdiri menjublak. Ia memikirkan kakak seperguruannya itu, ia heran kenapa hati dan gerak-gerik kakak itu demikian berubah. Karena kedua nona-nona Chiyo dan Pek berlari-lari dengan cepat, mereka sudah lantas melihat kepada Tan Hong. Kiwawin yang melihat paling dahulu dan segera mengenali nona dari luar lautan itu. Hati-hati adik Peng Ia lantas memperingati Giyok Peng. Kau lihat wanita di sebelah depan itu? Dialah Tan Hong dari Hakkeng Tu. Dia berada di sini, maka itu entah ada berapa banyak kawan-kawannya di dekat-dekat kita, berkata begitu nona Chiyo sudah lantas menghunus pedangnya maka perbuatan itu diturut adik Pengnya. Giyok Peng menempati diri di belakang kakak itu. Kedua nona bertindak dengan cepat, selekasnya mereka datang dengan Tan Hong mereka berlompat maju ke depan orang. Tan Hong liai, walaupun ia tengah menjublak pelingannya mendengar suara berkesiurnya angin maka ia lantas menoleh hingga ia melihat kepada kedua nona itu. Ia segera berlompat menghampiri sembari membentak ia mendahului menyerang dengan San Ho Pang tongkat panjangnya yang istimewa itu. Giyok Peng mengempoh haoyan dengan tangan kiri, pedangnya di tangan kanan atas datangnya serangan sebab Tan Hong menyerangnya terlebih dahulu, ia segera menangkis. Ia pun membentak, wanita jahat, kau masih banyak lagak? Kau toh baru kabur lolos dari tangannya kakakku Tan Hong sudah berusia 26 tahun, dia masih belum menikah, pandangannya tinggi, dia suka sekali orang mengangkat-angkatnya, sebaliknya, dia tak suka ditegur orang. Maka itu, suaranya nona pek membuatnya gusar. Tanpa berkata kara lagi, dia maju sambil memutar tongkatnya, yang berkilau-kilauan sinarnya guna membuat kabur pandangan matanya Giyok Peng, sesudah mana ia menghajar ke arah haoyan. Giyok Peng terkejut, ia sangat khawatir anaknya terluka, maka itu terpaksa ia lompat mundur setombak lebih lalu sambil mengerit pedangnya, ia mengawasi anak itu yang ia usap-usap kepalanya. Hau yang tidak kaget bahkan ia tersenyum dan tertawa. Maka itu legalah hati seng ibunya. Kiyowin Gusar sekali menyaksikan orang demikian telengas. Dia bukan menyerang si ibu hanya anak. Maka ia lompat sambil terus menyerang Tan Hong menebas ke arah lengan menyusul mana ia membacok pula bahunya si Rase Kemala. Tan Hong dapat melihat serangan itu ia berkelia dengan satu gerakan melengak sambil terus berjumpalitan. Itulah tipu jembatan besi. Dengan pedangnya ia menyempok guna menangkis karena mana kedua pedang beradu satu dengan lain hingga terdengar suaranya yang nyaring. Kiyowin tidak berhenti sampai di situ. Ia menyerang secara berantai. Tan Hong segera juga kena terdesak hingga ia mesti berkelahi dengan main mundur. Sejak pertempuran tadi malam ia sudah tahu nona lawannya itu lihai sedangkan sekarang si nona hendak mengumbar panasnya hatinya. Tapi dialah seorang berkepala besar ia bandel walaupun jatuh di bawah angin tak sudi ia cepat-cepat mengangkat kaki. Demikian mereka jadi bertempur seru, walaupun yang satu terdesak. Kiyowin menggunakan jurus-jurus dari ilmu pedang Hiabon Patwa Kiam. Ia mendesak sampai orang mundur empat atau lima tombak jauhnya. Napasnya Tan Hong pun memburu keras. Dia bermandikan peluh pada dahinya, tak dapat ia melakukan penyerangan membalas. Karena ini, kemudian ia berpikir nekat. Tiba-tiba dia menjatuhkan diri untuk berguling menghampir lawan untuk segera berlompat bangun guna menghajar pinggang dengan kepalan kiri. Hebat serangan mendadak itu, tak sempat Kiyowin menangkis, maka ia pun menggunakan care yang terakhir. Seperti Tan Hong ia jatuhkan diri sambil melengak di susul sebelah kakinya melayang mendepak lengan kiri orang. Tang Hong ingin menyerang dengan hebat tak ia sangka lawan sedemikian lihai. Ia menjadi terkejut ketika ia merasai lengannya kena terdepak hingga seluruh lengan itu bergemetar. Walaupun demikian dia tabah sekali. Dia lantas menjatuhkan diri sambil membacok dengan tongkatnya. Kembali Kiyowin terancam bahaya. Jagol war lautan itu lihai sekali, ia lantas menggulingkan tubuh buat menjauhkan diri, sesudah mana ia melejit bangun. Terus ia lompat maju pula guna menyerang lagi, ia melakukan pula serangan berantai. Selain ia membuat mata orang kabur. Ia juga mencoba mengekang tongkat San Ho Pang lawannya itu. Tan Hong tahu bahaya mengancam, ia menjadi nekat, maka ia berkelahi secara mati-matian. Pedang dan tongkat beradaw berkali-kali, saban-saban meletihkan percikan apinya. Di dalam keadaan seimbang itu Tan Hong telah menggunakan otaknya yang cerdas. Ia lantas mendapat akal. Diam-diam dengan tangan kirinya ia merogoh ke dalam sakunya di mana ia menyimpan peluru Liao Goan tan bahan peledak buatan istimewa pihak Hekeng Tu. Secara mendadak ia menimpuk ke arah lawannya. Ia pun menimpuk berulang-ulang. Nona Chiyo melihat orang menggunak senjata rahasia, ia membela diri dengan salah satu juls dari Haung Leong Ho Kong Chiang, ilmu silat tangan kosong menaklukkan naga menundukkan harimau. Ia menyambuti senjata rahasia untuk segera dilemparkan ke samping, sedangkan dengan pedangnya ia mengekang tongkat lawan. Peluru jatuh ke rumput dan meledak seketika. Ketika itu digunakan Nona Licik itu buat pergi berlompat mundur terus berlari pergi menghilang di antara lebatnya pepohonan dalam rimba itu. Kiao Win yang menjadi terkejut tak sempat mengejarnya. Ia pun tidak memikir buat menyusul orang. Adik Peng, mari kita lanjuti perjalanan kita katanya. Sekarang sudah tak siang lagi ia memasuki pedangnya ke dalam sarungnya. Gio Peng menghampiri kakak itu. Tidak ku sangka di sini kita mesti melakukan pertempuran dasyat ini katanya tertawa. Bangsat perempuan itu lihai dan telengas, hampir dia mencelakai anak kita, haoyan tertawa. Mama, enak main-main ya katanya. Kiao Win dan Giyok Peng tertawa. Lucu anak belum tahu apa-apa itu. Mereka berjalan terus dengan cepat. Di tengah jalan, mereka bergurau dengan anak mereka. Lewat jam dan tibalah mereka dalam kecamatan Yonghang di Provinsi Holam. Lenggang mereka memasuki kota yang tidak besar tetapi lalu lintasnya hidup itulah kotanya menjadi ramai. Segera mereka mencari penginapan di mana Hiao Yan ribut lapar, karena mana, mereka lantas minta disediakan barang hidangan. Chuan kecil ini lucu berkata Yonghang yang menyajikan barang makanan. Ia tertarik dengan lagak lagunya Hiao Yan. Anak itu manis dan lincah, siapapun suka bermain-main dengannya. Dia rada bandel, kata Giyok Peng. Nona-nona datang begini terlambat. Apakah nona-nona datang dari si Yau Sip Santanya si Yonghang mengalihkan pembicaraannya? Ia belum mendapat jawaban atau ia menabok mulutnya sendiri, ngaco belo, harus dihajar katanya. Kiao Win dan Giyok Peng tertawa. Mereka menganggap Yonghang itu jenaka. Lantas si Yonghang memberi penjelasan tanpa diminta. Siaw Sip Sant menjadi tempat formasi kuil Siaw Lin Si Ye, tempat formasi kuil Siaw Lin Si Ye, tempat bersembahyangnya Seng Buddha yang mahasuci dan mulia, Mana dapat nona-nona berdiam di sana? Dasar aku yang doyan ngoceh. Masa aku menanyakan nona-nona datang dari sana? Bersalah mulutku harus ditabok Kiao Win tertawa. Tidak karuan-karuan kau menyebut si Yau Sip Sant katanya. Mungkinkah kau ada hubungannya dengan kuil di sana itu jongos itu lekas-lekas menggonyangi tangan. Harap tidak salah mengerti nona, sahutnya. Aku menyebut-nyebut si Yau Sip Sant sebab kemarin ini kebetulan kami kedatangan mereka tamu-tamu yang katanya datang dari si Yau Sip Sant dan tengah malam buta mereka telah berkelahi, maka itu, memasuki kamar ini, aku jadi jelas halnya mereka itu, habis berkata, jongos itu lantas ngeloyor keluar. Tiba-tiba Kiao Win ingat sesuatu. Kakak pelayan, mari ia lantas memanggil. Mari, hendak aku menanyakan sesuatu, jongos itu segera kembali. Orang-orang macam apakah yang kemarin itu datang di sini Giyok Peng tanya. Ia pun mendapat ingatan seperti Kiao Win. Kenapa mereka berkelahi ia cedik? Ia lantas meletakkan sepotong perak di atas meja, menambahkan, uang ini buat kau minum arak. Nah, lekas kau bicara melihat perak yang berkilau itu, pelayan itu maju dan tindak, tangannya menyambar, wajahnya tersungging senyuman. Terima kasih Nona ucapnya. Kalau Nona ingin menanyakan apa-apa, silahkan. Bukankah barusan telah aku tanyakan Giyok Peng membaliki tertawa? Orang-orang yang datang dari Siaw Sip San itu, bagaimana kerudan danan mereka, bagaimana macam tampangnya, dan kenapa mereka berkelahi mereka lah dua orang pria dan dua-duanya masih muda, sahut san pelayan yang benar-benar suka bicara. Kelihatannya mereka seperti sahabat baik satu dengan lain. Tibanya mereka ialah saling susul, jadi merekalah orang-orang muda, kata Giyok Peng. Bagaimana kerudan dananya mereka? Bagaimanakah macamnya, potongan badan dan sikap duduknya? Dapatkah kau melukiskannya pelayan itu menggaruk-garuk kepala? Ia mencoba mengingat-ingat. Ya, aku kini ingat katanya ayal-ayalan. Lekas Nona pek mendesak. Bicaralah Kiyawin yang mengempuh haoyan bersikap tenang. Kakak pelayan, jangan kau khawatir katanya tersenyum. Kami menanyakan mereka sebab kami ingin tahu kalau-kalau kami kenal atau tidak kedua pemuda itu, sembari berkata Nona Chiyo diam-diam mengedip mata pada Giyok Peng. Nona pek mengerti pertanda itu, ia lantas berkata pula. Benar. Kau bicaralah. Tak usah kau berbicara seperti orang mendongeng. Dari tertawa, jongos itu lantas mengasih lihat tampang sungguh-sungguh. Pemuda yang datang terlebih dahulu itu tampan, sikapnya risau sekali, ia mulai bercerita. Dia sangat pendiam. Tetapi sepasang matanya itu toh sungguh menakutkan, kau takut apa tuh kas Giyok Peng? Apakah dia dapat menelanmu bukan begitu Nona? Sebenarnya ketika aku takut masuk ke dalam kamar itu melayaninya. Ketika aku tanya dia memerlukan apa, dia diam saja, sikapnya tawar sekali, masih ada apa lagi tentang Giyok Peng mendesak. Hayolah kau bicara jongos ini membuat mentangannya, ia pun mengusap mukanya. Ketika kemudian aku datang mengantarkan barang makanan daun pintu hanya ditutup dirapatkan, ia mengasih kekerangan lebih jauh. Aku menyajikan barang makanan di atas meja. Ketika itu ia sedang merebahkan diri di atas pembaringan, matanya yang terbuka tengah mengawasi langit-langit rumah. Sekilas aku melihat di sudut matanya air matanya mengelir. Saking heran, tanpa terasa aku memperdengarkan suara dengan berkata, seorang laki-laki cuma mengalirkan daran tetapi tidak air mata. Ah, mengapakah ia mirip seorang wanita menyebut wanita jongos itu menoleh kepada kedua tamu-tamunya? Dia terkejut dan agak likat. Rupanya dia insyaf yang dia telah ketelepasan umong. Bicara terus mengundurkan Tia Win tertawa. Kami tak akan persalahkan kau lega hatinya si jongos. Dia lantas melanjuti, sebenarnya tak puas aku melihat pemuda itu menangis, hendak mengundurkan diri. Justru aku memutar tubuh, tiba-tiba aku melihat di atas lantai terletak sebuah buku, entah kitab apa. Giyok pengterperanjat hingga ia menyerukan. Oh lantas dia bertanya, buku apakah itu aku pungut buku itu si jongos menjawab. Aku mengawasinya sebentar. Waktu aku hendak mengembalikannya kepada si anak muda, tiba-tiba dia merampasnya, terus aku digaplok. Oh, sungguh nyeri. Hebat gaplokannya itu. Begitulah apesnya orang yang menjadi pelayan, apakah yang kau lihat pada buku itu? Kiyowen tanya, apakah ada tulisannya jongos itu menggaruk-garuk pula kepalanya? Dia berpikir keras. Aku melihat empat buah huruf, sahutnya kemudian. Sayang aku tidak tahu surat. Akulah dari keluarga melarat, aku cuma dapat bersekolah selama satu tahun, sembari bersekolah, aku mengembalakan kerbau juga, sudahlah Giyok pengmenyelah. Aku bukan tanyakan hal sekolahmu. Aku tanya tentang buku. Apakah yang terterap pada buku itu? Berapa hurufkah yang kau kenal jongos itu tidak marah bahkan dia tertawa. Kenapa Nona sangat tak sabaran dia bertanya? Dia berdiam pula untuk berpikir. Dari empat huruf itu aku cuma dapat membaca yang dua, yang lainnya tidak sebab terlalu banyak coretannya. Yang dua itu yaitu Sam Chai, dua-dua Kiyowen dan Giyok pengmelengat. Mereka dikejutkan dua huruf yang disebutkan itu. Lantas mereka saling memandang. Terang sudah buku itu buku mereka. Selang sesaat, Kiyowen menanya pula, bagaimana dengan itu pemuda yang datang belakangan jongos itu sudah berpengalaman dalam tugasnya? Gerak-gerik kedua Nona membuatnya dapat berpikir, karenanya dia menduga apa-apa, hingga dia juga ingin berlaku cerdik. Sahuknya, maaf, Nona-Nona aku telah ketelepasan bicara. Aku minta dengan sangat supaya hal ini Nona-Nona tidak sampaikan kepada siapa juga jangan kau khawatir berkata Giyok peng. Lekas kau tuturkan perihal anak muda yang datang belakangan itu masih jongos itu menatap kedua Nona bergantian. Baru setelah itu, maka dia bicara. Katanya, pemuda yang datang belakangan itu lebih muda daripada pemuda yang datang lebih dahulu. Dia pun tampah gagah tampangnya, malah dia bertangan terbuka, dia telah memberi presensi potong perak kepadaku. Dia menanya aku siapa-siapa saja yang malam itu menumpang di dalam penginapan kami. Aku beritahu di antaranya tentang pemuda yang datang lebih dahulu itu. Lantas dia menanya banyak mengenai tetamu itu, dia tampangnya seperti juga dialah seorang petugas negara. Tepat itu waktu terdengar suara pemilik penginapan memanggil jongosnya, maka jongos itu lantas minta perkenan buat segera mengundurkan diri. Giyok peng mengunci pintu kamarnya. Kakak katanya perlahan, terang kedua pemuda itu Gak Hang Kun dan adik Hiong. Bukankah kakak pun menerkah sama seperti Aku Liao Win meletakkan Hao Yan yang tidur dalam empoannya. Ia mengangguk. Memang sahutnya selang sejenak. Dan terang sudah yang kita pedang guru kita telah dicuri Hao Kun Giyok peng menghampiri pembaringan untuk duduk di sisinya. Bagaimana sekarang tanyanya? Kita harus cepat, sahut orang yak ditanya. Aku percaya adik Hiong tengah menyusul Hao Kun. Besok kita membeli dua ekor kuda untuk berangkat lekas ke Lok Tiok Po. Habis menitipkan Hao Yan, segera kita menyusul ke Gunung Huang San. Bagus rencanamu ini, kakak. Giyok peng menyatakan setuju. Cuma, apakah kita tak berakal terlambat sampai di Hang San kita tidak mempunyai jalan lain lagi kata Kiao Win. Terburu-buru juga tak ada fadahnya. Yang penting yaitu. Asal di sepanjang jalan kita senantiasa mencari keterangan. Mustahil kita tak dapat menemukan mereka itu, Giyok peng dapat menyabarkan diri. Maka itu terus mereka beristirahat. Besoknya, mereka bangun pagi-pagi untuk terus berkemas. Di dalam kota Tun Hong mereka membeli dua ekor kuda dengan begitu dengan cepat mereka menuju ke Lok Tiopo, Buat menuju ke Hang San pada suatu hari mereka tiba di piang se-e ibu kota Provinsi Oaulam. Kota ramai sekali, jalan besar penuh dengan orang dan pelbagai kendaraan. Tapi mereka tidak mau singgah di kota itu, maka dari pintu kota yang satu mereka nyeplos di pintu kota yang lainnya. Di sepanjang jalan, mereka mencoba mendengar. Sekarang mereka menuju ke Oaulam Barat, mengikuti jalan umum. Ketika itu, baru saja lewat tengah hari jam Ngao Siye dan mulai memasuki jam Hiyo Siye mendekati Lohor. Di tengah jalan tak putusnya lalu lintas ada orang berjalan kaki, ada kereta, kuda dan keledia. Tengah kedua nona itu melanjuti terus perjalanannya itu, tiba-tiba dari arah depan mereka melihat memandanginya dua orang penunggang kuda yang sedang mengaburkan kudanya. Penunggang kuda yang di depan seorang wanita muda dan yang di belakang seorang pria tua. Mereka terperanjat sebab mereka juga sedang mengasih kuda mereka lari keras. Debu sampai mengepul naik. Di bagian jalanan itu keadaan lalu lintas sedang ramai. Lekas sekali, kedua belah pihak sudah melalui satu sama lain. Hampir mereka bertabrakan. Iyalah di antara Giyok Peng dan wanita di depan itu. Selagi berpapasan itu wanita itu berseru kaget segera dia menahan kudanya untuk diputar balik, buat menyusul nona pek. Nona dia memanggil. Giyok Peng tidak mendengar suara itu, ia larikan terus kudanya. Wanita itu mencambuk kudanya buat menyusul. Siowian siya dia memanggil pula, keras suaranya. Nona pek, baru sekarang Giyok Peng mendengar panggilan kepadanya itu. Segera ia menahan kudanya dan menoleh untuk mengawasi. Lekas juga ia menjadi haran. Penunggang kuda itu adalah seorang nona, pakaiannya serba merah, modelnya luar biasa, tak seperti pakaian yang kebanyakan. Orangnya sendiri juga berdandan luar biasa. Dengan semacam gelang emas, dia mengekang rambutnya yang dilepas panjang terurai ke punggungnya hingga rambut itu memain di antara debaran angin. Dia pula memakai pupur medok, hingga dia tampak genit sekali. Oh, Ser Nua saking heran. Ia mengenali Tong Hyang. Nona itu tertawa ha-ha-hi-hi. Bagaimana nona tanyanya tertawa pula? Apakah nona sudah mengenali budak pelayanmu? Nona agaknya tergesa-gesa, kemana nona hendak pergi Giyokpeng masih melengat, hingga tak dapat ia menjawab cepat-cepat. Tong Hyang mengawasi, mukanya berseri-seri. Cuan muda Tio sudah pergi ke lain tempat katanya pula tanpa dimulai keterangannya. Buat apa nona pergi ke Hang San? Nona pet melengat. Ia jadi berpikir. Heran kenapa budak ini ketawi kami mau pergi ke Hang San? Tanya ia pada dirinya sendiri. Ia mencoba menenangkan hatinya, Tong Hyang, kenapa kau ketawi Cuan Tio sudah pergi ke lain tempat? Benarkan dia tak ada di gunung Hang San ketika itu Kiyowen yang telah memutar kudanya menghampiri Giyokpeng hingga mereka berdua merendengi kuda mereka. Ia mengenali Tong Hyang yang ia pernah lihat di Peinia dan ketawi orang memasrahkan diri di kalangan yang sesat, dari itu ia bersikap waspada. Ia khawatir Giyokpeng nanti kena di bokong. Tong Hyang melirik pada nona Cio. Dia tertawa manis. Kelihatannya kalian mencurigakan aku katanya. Rupanya kalian menganggap Tong Hyang bukan seperti manusia umumnya. Aku untuk memberitahukan sesuatu kepada kau, nona, supaya kalian tak usah melakoni perjalanan jauh yang tak ada faedahnya, yang akan membuat kalian membuang waktu yang berharga. Nona mau percaya atau tidak, terserah mengatakan tidak, Giyokpeng mesti berlaku hati-hati. Habis ke manakah pergi Tuan Tio ia tanya. Dapatkan kau memberi keterangan pada ku Tong Hyang tertawa geli. Demi kitab pedang Sam Chai Kiam. Tuan Tio sudah lihat wanita itu pergi lari, sahutnya. Ada kemungkinan dia mengejar terus ke Hekong Tugiyokpeng melengat. Dia heran berbareng terkejut. Tong Hyang katanya keras-keras bernada menegur, benarkah kata-katamu itu Tong Hyang? Tong Hyang demikian terdengar suaranya si orang tua yang menjadi kawan si budak memanggil-manggil dia menahan kudanya tetapi tidak pergi menghampiri. Dia cuma memutar tubuhnya. Tong Hyang memutar kudanya, sebelah tangan diulapkan. Perkataan budakmu ini Nona sahutnya. Benar atau palsu kau pikir saja sendiri. Nah, sampai jumpa pula. Lantas dia mencambuk kudanya yang dikedut dikasih kabur guna menyusul si orang tua kawannya itu. Tak dapat Giyokpeng mencegah orang berangkat, karenanya berdua kiawin, ia saling mengawasi. Kedua-duanya terbenam di dalam kesangsian, mana yang bicara benar-benar atau main-main. Budak itu mendusa atau bagaimana? Percaya, mereka sangsi, tidak percaya mereka ragu-ragu. Bukankah benar Yit Hiong tengah menyusul kitab pusaka guru mereka? Mengapa Yit Hiong bukannya menyusul Gak Hang pun hanya wanita dari Hakong Tu, pulau ikan lohan hitam itu? Kenapa kitab jadi berada di tangannya Tan Hang Nona itu? Bukankah itu buat dipercaya? Masih sekian lama, keduanya berdiri dalam saja. Mereka bingung. Sekarang marilah kita melihat dahulu kepada Tiong Yit Hiong, sejak saat itu ia kehilangan kitab lima pedang Sam Chai Kiam yang membuatnya kaget dan berduka bukan main. Itulah kitab pusaka gurunya. Tak mestinya kitab itu lenyap, lebih-lebih tidak lenyap dari tangannya. Maka keras ia memikir, menerka-nerka siapa si pencurinya? Ia lantas ingat tiga orang yang dapat dicurigai, ialah Tong Hyang, budaknya Gio Peng, cintong dari Hakong Tu dan Gak Hang Kun, sahabat tetapi saingan dalam percintaan. Tiga orang itu memiliki kepandaian akan mencuri Sam Chai Kiam, demikian pikirnya, tetapi di antara mereka bertiga, cuma Tong Hyang yang pernah mencurinya di P.I.I.N.I.A. baru-baru ini. Ketika itu Tong Hyang suka mengembalikan kitab itu sebab dia dinasihati Gio Peng, yang berlaku murah hati terhadapnya. Mungkinkah Tong Hyang yang datang pula dan mencuri lagi kitab itu? Kalau andia kata cintong yang mencuri, ada kemungkinan dia dianjurkan Tong Hyang atau di perintah budak itu. Mengenai Gak Hang Kun, ia lebih-lebih beragu-ragu. It Hiong jujur, tak berani ia semerang menuduh orang. Bukankah Hang Kun muda dan gagah? Mustahil Hang Kun mau mencuri barang sahabat baiknya? Ia menganggap ia adalah sahabat baik orang shiga itu. Kalau Hang Kun mencuri, tak malukah dia menghadapi rekan-rekannya kaum dunia persilatan? Kalau toh benar Hang Kun mencuri, itu mungkin disebabkan urusan asmara, cintanya terhadap Gio Peng hingga otaknya menjadi keras. Atau Hang Kun mau gunakan kitab itu guna memaksa Gio Peng menyerah terhadapnya. Satu malam It Hiong berpikir, masih ia belum dapat mengambil keputusan. Kitab pedang itu tidak cuma menyangkut gurunya, yang paling penting ialah akibatnya nanti terhadap dunia persilatan. Selakalah kalau kitab pedang itu jatuh di dalam tangannya orang jahat yang berhasil mempelajari itu hingga sempurna. Demikian, walaupun ia belum dapat menerkas siapa si pencuri, mendekati Fajar It Hiong meninggalkan Kia Win dan Gio Peng kepada siapa ia cuma meninggalkan surat. Ia turun dari gunung Siaw Sitsan dengan kepandainya lompat tinggi dan ringan tubuh, di dalam waktu tiga jam, dapat It Hiong turun dari gunung itu, akan tetapi ia mau menduga si pencuri boleh jadi masih ada di dalam wilayah gunung itu, maka itu ia lantas melakukan pemeriksaan, menggeledah setiap gua atau bagian rimba yang lebat. Baru sesudah lewat lohor, karena usahanya tidak memberikan hasil, ia turun terus, akan melanjuti perjalanannya, sampai akhirnya ia tiba di kecamatan Tonghang di mana ia terus mencari rumah penginapan. Kebetulan sekali bagi anak muda ini, dari mulutnya jongos yang melayaninya, ia dapat tahu Hang Kun justru berada di rumah penginapan yang sama dan mengambil sebuah kamar di ruang belakang. Untuk sejenak, ia menjadi bingung pula. Segera menemui pemuda Siga itu atau jangan. Apakah baik aku lantas bicara secara terus terang padanya demikian ia berpikir. Bagaimana kalau Hang Kun mengakui mencuri dan lalu mengajukan syarat untuk mengembalikannya? Aku menerima syarat itu atau jangan? Sebenarnya cukup asal dia mengembalikan dan kita tetap bersahabat. Hanya bagaimana caranya aku bicara langsung dengannya? Di pihakku, aku tidak punya alasan atau bukti. Itu artinya dia lang sahabat berbareng menambah seorang musuh kemudian setelah memikir masak-masak, It Hyong putuskan buat melakukan penyelidikan secara diam-diam. Pemuda ini memasuki rumah penginapan sesudah lewatnya jam pertama selesai dia membersihkan muka, Jongos sudah menyediakan barang hidangan. Jongos ini doyan sekali bicara. Dia omong ini dan itu untuk menarik perhatian si tetamu. Tentu sekali ia melakukan tugasnya dengan baik itu supaya orang suka pada penginapannya dan nanti memberi hadiah. Sayang untuknya, pikiran It Hyong lagi kalau dia dibiarkan ngoceh sendirian saja. Chuan kata si Jongos kemudian sesudah dia melihat temannya itu agak lagi berpikir keras. Dia pun ingat sesuatu, Chuan, apakah sahabat Chuan tetamu kami yang tinggal di ruang belakang itu benar-benar perhatiannya di anak muda menjadi tertarik? Apakah katamu tanyanya? Jika Chuan bersahabat dengan Chuan itu, Chuan gak? Kata si Jongos menjelaskan, harap Chuan berlaku hati-hati, It Hyong heran hingga ia melongo. Apakah artinya kata-katamu ini? Ini tanyanya pula, senang si Jongos yang perhatian tetamunya itu sudah tertarik. Sebab Tuan, sebab tamuku itu aneh tabiatnya dia menerangkan lebih jauh. Chuan gak itu telah menamparku tanpa aku bersalah. Dia lebih banyak merebahkan diri sambil mengeluarkan air matanya. Dia pula mempunyai sejilid kita yang atasnya bertuliskan empat huruf, It Hyong makin tertarik. Hatinya tercekak. Apakah kau tahu apa bunyinya keempat huruf dari buku itu tanyanya? Jongos itu mengawasi, dia tersenyum tetapi dia tidak menjawab. It Hyong pun mengawasi pelayan itu. Ia cepat menangkap mau orang, maka ia merogoh sakunya dan mengeluarkan sepotong perak. Kau ambil ini untuk kau membeli arak katanya. Sekarang coba kau pikir, empat huruf itu huruf-huruf apa tanpa malu-malu Jongos itu menyambut sepotong perak itu, terus dia masuki ke dalam sakunya. Dia tertawa pula. Chuan baik sekali bilangnya. Terima kasih banyak habis berkata tapi dia diam pula. Dia mengasih lihat tampang sedang berpikir keras. Dari emat huruf itu, aku cuma kenal dua sahutnya kemudian. Itulah dua huruf Sam Chai. Dua yang lainnya aku tidak kenal, It Hyong menerkat kepada Sam Chai Kiam. Darahnya lantas bergolak. Ia mendongkol berbareng berduka hati. Terang. Hang Kun adalah si pencuri kitab, sungguh tak terpikirkan olehnya. Hang Kun yang gagah dan bersahabat dengannya. Benarkah Hang Kun berbuat demikian hina pikirnya berulang-ulang. Ia terbengong dalam kesangsian. Benarkah dia ada sedemikian tak tahu malu selagi si anak muda berpikir keras itu, Jongos penginapan terus berdiri diam. Pergilah kau minum arak perintahnya. Aku hendak beristirahat mendengar perintah itu, barulah si Jongos bebenah dan mengundurkan diri. Selewatnya jam tiga sunyi sudah seluruh hotel. Penerangan di sana-sini telah dipadamkan. It Hyong belum tidur. Ia berlompat turun dari pembaringannya terus ia menyinsatkan pakaiannya. Dengan menggendol pedangnya, diam-diam ia keluar dari kamarnya. Ia bertindak ke ruang belakang. Tak sukar buatnya mencari kamarnya Hang Kun. Ia berdiri di depan pintu berniat akan mengetuknya atau ia bersangsi sesaat. Di antara ia dan pemuda itu ada ganjalan di luar kehendaknya. Di antara mereka berdua ada budi dan perasaan. Tanpa merasa anak muda ini membayangi pula peristiwa di Lok Tiopo. Itulah hal sangat menyedihkan. Bukankah itu sama saja ia telah merampas pacar orang? Hal itu membuatnya malu kepada dirinya sendiri, ia malu kepada orang Siga itu. Sedangkan ketika Giyong Peng sakit parah di Siawong Po, Hang Kun juga yang pergi mencarikan obat Hosinong, obat mujarab itu. Hang Kun melakoni perjalanan. Ribuan Li akan mendapatkan obat itu dari tangan kekasihnya Perlan Hiong si bunga rajah putih bersih. Jiwa Giyong Peng telah tertolong, itulah budi besar. Hal itu pula membuatnya sangat mengagumi dan menghormati pemuda Siga itu. Lalu terbayang pula peristiwa lain. Kali ini halnya Hang Kun sudah membinasakan Ciat Kang Siang Kiat, kedua jago dari Ciat Kang itu yang mati kecewa. Dalam hal itu Hang Kun sudah kesudian menjadi kaki tangannya pembesar negeri, sendirinya menyianyakan dan melenyapkan kehormatannya sebagai orang Canggau sejati. Dan yang terbelakang ini Hang Kun pula tak malu menyelunduk masuk ke Siawong Sipsan, ke kuil Siawong Linsie, dan secara tak terhormat sudah memancing Jiwong Peng membuat pertemuan rahasia dengannya. Peristiwa itu dapat ia sudahi, maka ia memaafkan pemuda itu, tetapi apa celaka, dia justru mencuri kitab Sam Chai Kiam. Itulah kitab sangat penting karya susahnya dari gurunya, dan akibatnya dapat merusak rimba persilatan. Maka ditimbang bolak-balik, Hang Kun berbuat lebih banyak kejahatan daripada kebaikan. Kebaikan terhadap Jiwong Peng dan dirinya. Itulah soal pribadi. Menjadi keburukan ialah bekerja di bawah perintahnya pembesar negara yang bolak dan mencuri kitab ilmu pedang, itulah kejahatan. Dan akibatnya pencurian kitab ilmu pedang itu, akibatnya dapat meruntuhkan rimba persilatan. Akhirnya gusarlah anak muda ini, maka lantas dapat ia mengambil keputusan. Ia bertindak mendekat daun pintu, tangannya diulurkan, maka dengan satu suara keras terbuka dan menggubraklah pintu kamari itu. Sembari bertindak. Masuk ke dalam kamar ia berseru, Kakak Gak, bangun. Adikmu ingin bicara dengan muhabis berkata ia mengeluarkan sumbunya untuk disulut menyala hingga kamar itu menjadi terang. Hang Kun mendusin. Sebenarnya dia terkejut, tetapi segera ia dapat mengendalikan diri. Dia berlaku sabar sebab ia dapat mengenali suaranya si pemuda sipil. Ia bergerak untuk duduk tak mau dia segera menyingkap kelambu. Dari dalam kelambu itu dia berkata tenang-tenang. Kiranya ada tamu yang datang tengah malam begini. Tetamu dari manakah yang demikian baik hati datang menjengukku? Silahkan duduk dahulu, hendak aku memakai pakaian It Hyong berdiri, ia menanti sambil mengendalikan diri. Lewat sesaat maka tersinkaplah daun kelambu. Disitu It Hyong muncul dengan sikapnya yang tenang. Tentu saja di alantes melihat It Hyong yang lagi berdiri tegak dengan wajah muram, sebab hati si anak muda sedang panas sekali. Kiranya kau kakak Tio katanya, nadanya dingin. Kakak datang secara begini tergesa-gesaan sampai mendobrak dan merusak pintu tentunya ada urusan sangat penting bukan? Saudara ada pengajaran apakah dari kau selagi ia berkata-kata itu si anak muda menyantel pedangnya di pinggangnya. Walaupun hatinya sedang panas saking gusarnya, It Hyong tidak berani lantas menuduh bahwa orang telah mencuri kita ilmu pedang gurunya. Sebisa-bisanya ia menekan hawa amarahnya itu. Aku dengar kakak mempunyai sejilid buku yang bagus, sengaja aku datang untuk meminjamnya katanya sabar. Gak Hang Kun berpura tertawa. Aku sedang melakukan perjalanan, sahutnya. Aku pula sedang ada urusan sangat penting. Di sini di mana aku mempunyai buku? Harap saudara Tio tidak salah mengerti, It Hyong mengawasi tajam. Kakak Gak, gaulah seorang jujur, kenapa kau mendusa tanyanya? Itulah teguran. Mendadak saja Hang Kun memperlihatkan kemarahannya. Saudara Tio, jangan kau memaksa orang bentaknya. Dari mana kau pernah melihat aku memiliki sesuatu kitab, It Hyong juga tak dapat mengendalikan diri lagi. Aku paling tak dapat melihat perbuatan tak tahu malu semacam ini ia pun membentak. Siapa tidak ingin ketahui perbuatannya, maka janganlah orang melakukan perbuatannya itu. It Hyong berlompat maju ke depan pembaringan, ia menyingkap ke lambu dan membongkar bantal kepala. Hai perbuatanmu ini perbuatan apakah tegur Hang Kun gusar. Aku Gak Hang Kun, biarnya aku munkratkan darahku dalam lima tindak tak nanti aku membiarkan orang memperhina diriku macam begini dan seret dia menghunus pedangnya. It Hyong dapat mendengar suara pedang dihunus. Ia menoleh seraya terus lompat ke samping pintu kamar, dari situ ia mengawasi bengis pada si anak muda. Apakah kau menyangka aku cuma menerka-nerka saja tanyanya gusar. Apakah kau kira kau cuma menangkap angin mebekuk bayangan? Ada orang yang menyaksikan bagaimana kau menangis dan air matamu bercucuran sedangkan buku Sam Chai Kiam itu jatuh ke lantai Hang Kun melengak, tetapi hanya sedetik lantas ia memperlihatkan pulau wajahnya yang dingin. Memang aku mempunyai kitab semacam itu katanya Nyaring. Aku tidak hendak meminjamkan buku itu padamu, habis kau mau apa It Hyong melengak. Ia heran akan sikapnya pemuda di depannya itu. Aku ingat persahabat kita maka juga barusan hendak aku dari kau, kakak, katanya. Ia menjadi sabar pula. Tapi baiklah kakak ketahui, kitab itu kitab karyanya guruku. Kau telah mencuri itu, bagaimana kau masih hendak menangkalnya? Jika kau tidak mau mengembalikan itu secara baik-baik, maaf, terpaksa aku akan berlaku kurang hormat terhadapmu berkata begitu. Anak muda ini lantas menghunus pedangnya, hingga terdengar suaranya yang Nyaring anak muda. Yang pertama di Lembah Pek, Kengkok dan yang kedua kali di Gunung Siaw Sipsan, maka taulah ia kelihayan orang muda itu. Sedangkan Kong Hang Kiam adalah pedang mustika yang tajam luar biasa. Tapi dialah seorang muda berada tinggi, yang bangga akan kepandainya sendiri, dia tak takut. Tanda seru. Pula, selama ia gagal dalam urusan asmaranya dengan Pek Giyok Peng, ia pun bersakit hati, dalam kekecewaan dan mendongkol, ingin ia mengadu kepandain dengan saingannya itu. Sekarang rahasianya dibuka tentang ia mencuri kitab, kemarahannya sampai di puncaknya. Ia malu dan mendongkol, ia jadi seperti macu gelap. Baiklah, boleh kau andalkan ujung pedangmu untuk mendapatkan pulang kitab ilmu pedangmu teriaknya menantang. Tapi ia bukan cuma memperdengarkan suara besar itu, ia bahkan mendahului menyerang. Itulah jurus pohon bunga BWM mengeluarkan pasu dan sasarannya ialah hulu hatinya Rit Hiong. Bukan main gusarnya pemuda Sikyo itu sebab sudah terang orang berasal orang toh menyangkal dan mengotot, lalu di akhir mengaku salah tetapi sudi meminta maaf akan memperbaiki kesalahannya itu. Dalam murkanya, bersedia ia melayani orang mengadu kepandain cuma ia tak mau segera mengandalkan pedang mustikanya. Dengan masih dapat mengendalikan diri, selagi tikaman datang ia berlompat keluar pintu kamar, terus ke halaman yang kosong. Di situ ia berdiri menantikan. Hang Kun lompat menyusul. Ia putar pedangnya hingga sinarnya berkilauan, lalu ia maju untuk menyerang. Dalam sengitnya, ia menyerang secara berantai hingga tiga jurus. It Hiong tidak menangkis atau membalas menyerang. Ia juga tetap belum mau menggunakan pedangnya. Maka itu, tiga kali ia berkelit terus-menerus. Kakak gak katanya dengan sabar, jika kak suka mengembalikan kitabku itu, suka aku memulihkan persahabatan kita. Kau setuju bukan? Hang Kun tidak menjawab, dia justru menikam. It Hiong melihat tidak ada tempat lagi buat ia main berkelit mundur, ia pula sangat memikirkan kitab silatnya. Sampai di situ habis sudah sabarnya. Maka itu ia lantas berkelit ke sisi dari mana segera ia mulai melakukan pembalasan. Ia menikam dengan jurus kunang-kunang terbang menari-nari. Jurus itu pula setelah serangannya yang pertama lantas disusul perubahannya, semua sampai delapan tukaman dan tebasan lainnya. Hang Kun dapat berkelit dari serangan yang pertama itu lantas dia berkelit tak hentinya dengan demikian dengan sendirinya ia kena terdesak mundur beberapa tindak. Malam itu si putra malam sudah berada di arah barat, sinarnya telah mulai sirna. Di tempat itu, es putih beterbangan menyeluruh. Cahaya pedang yang bergerak tak hentinya bagaikan memahat di atas es putih itu. Hebat adalah dua anak muda itu, sama-sama muridnya jago-jago silat yang kenamaan. Guru mereka ialah Tian Hee Teyed Kiam, jago pedang nomor satu di kolong langit dan Haunsan Kiamlek, jago pedang dari gunung Haunsan mereka pula murid-murid pilihan. Bentrokan-bentrokan pedang mendatangkan suara sangat berisik, maka juga banyak tamu-tamu lainnya yang mendusin dari tidurnya. Mulanya mereka terkejut kemudian semua pada mencari menonton. Hati mereka berkedutan saking hebatnya pertempuran itu. Jongos Hotel muncul dengan ketakutan, dia merasa juri sendirinya. Berulang-ulang dengan tidak lancar dia berkata, Suwon Tuan, harap kalian jangan berkelahi di sini, tiada orang yang menggubris pemintaan itu. Kedua anak muda bertarung terus, tetap sama hebatnya. Kembali si Jongos berteriak-teriak, sampai akhirnya suaranya itu terdengar juga dengan berbareng kedua anak muda berlompat mundur. Saudara Tio kata Haunkun yang menantang, Saudara kalau tetap kau menghendaki kembalinya kitap ilmu pedangmu kau harus menggunakan kepandayanmu yang sejati. Jika kau benar bernyali besar, lima hari lagi, aku menantikan kau di atas gunung Hang San. Di sana nanti aku belajar kenal dengan ilmu silap pedang nomor satu di kolong langit. Baranikah kau bukan habis mengucap itu, Sekonyong-konyong Haunkun menjejak tanah untuk berlompat naik ke atas genteng guna mengangkat kaki. It Hyong lompat menyusul, maka di dalam waktu sekejap, lenyaplah dua bayangan dari mereka, ditelan seng malam yang gelap itu. Hang Kun kabur terus-menerus, sampai ia beranda di luar kota Tong Hong, setelah melintasi perjalanan 20 geli lebih, ia berada di sebuah jalanan yang sunyi. Seng Fajar telah tiba, maka juga seng surya mulai muncul di ufuk timur. Sinar matahari pagi indah dan hangat, angin pun bertiup halus, membuat orang merasa nyaman. Sampai di situ, pemuda Siga ini tidak berlari-lari lagi. Ia tidak melihat It Hyong mengejarnya terus. Ia berjalan selama dua jam, tibalah ia di Danau Yoki Cip. Biar bagaimana hatinya tidak tenang. Rupa-rupa perasaan mengacaukan otaknya. Ia tidak takuti It Hyong, ia hanya tak tenang hati. Ia pikirkan Giyok Peng. Memang niatnya ialah, dengan mencuri kitabnya It Hyong, hendak ia gunakan itu guna mendesak dan mempengaruhi Nona Pek itu. Ia masih menyintai si Nona. Hang Kun adalah sudah berpikir buat kembali ke Siaw Sip San, supaya ia bisa menggunakan kesempatan akan bertemu pula dengan Giyok Peng. Hanya masih ada juga kekhawatirannya kalau-kalau ia akan ke Pergo It Hyong, itu artinya berabedan maksudnya bakal gagal. Selagi berpikir itu, pemuda ini sudah sampai di depan restoran Hokli Rejeki. Datang tanpa merasa, ia bertindak memasuki rumah makan itu. Ia lantas minta barang makanan dan arak. Ingin dengar air kata-kata ia melenyapkan kekacauan pikirannya itu. Tentu sekali ia mesti minum seorang diri. Tak hentinya mulutnya meneguk araknya. Pikirannya juga tak berhenti bekerja, ia sudah mengiringi lima poci arak tetapi nasi dan barang santapannya belum pernah tersentuh sumpritnya. Sekian lama itu Jongos itu selalu mengawasi tetamunya ini. Ia dapat menerka kenapa orang minum saja tak makan tak berkata-kata. Akhirnya ia datang menghampiri. Cuan tegurnya sembari tertawa, Cuan telah minum arak pilihan kami, silahkan coba juga barang makanan kami yang lezat-lezat. Hangkun berpaling kepada pelayan itu. Tambahkan dua botol lagi katanya keras. Jangan mengoceh tidak karuan Jongos itu kebengongan. Justru itu dari meja di sampingnya meja Hangkun itu terdengar seorang berkata begini, arak tidak membuat orang sinting, orang yang memikin dia sinting sendirinya. Bunga tidak memelet orang lupa daratan, orang lupa datang sendiri orang yang berkata itu adalah seorang imam, tubuhnya tinggi besar dan kekar, di selah leher bajunya tertancap hudetim, kebutannya. Di tangannya ia memegang sebuah cangkir arak. Ia dahului kata-katanya itu dengan gelak tawa, habis itu ia menenggak araknya itu sampai cawanya kering. Lantas ia berkata pula, menyambungi, meletakkan golok jagal, menoleh ialah tetian di akhirnya imam itu mengetuk-ngetuk mejanya, mulainya memperdengarkan nyanyian perlahan-lahan. Hang kun dapat mendengar kata-kata orang itu, tak peduli ia sedang risau. Ia tahu mengerti maksudnya itu. Telah ia merasa seperti tertekam. Karena itu ia membentak, dari mana datangnya si manusia yang kurang ajar, yang bacotnya mengoceh tidak karuan imam itu seperti tidak mendengar suara orang itu, ia masih memperdengarkan nyanyiannya, berulang-ulang ia minum araknya ayal-ayalan, sedang tangannya pun tak berhenti mengetuk-ngetuk mejanya bagaikan irama nyanyiannya itu. Hang kun menjadi habis sabar. Dia menjadi gusar. Tutup bacotmu ia membentak mendamprat. Apakah kau hendak mencoba-coba ilmu pedang Hang San Pei? Mari bangun dan ia berjingkrak bangun dari kursinya, ia berpaling kepada si imam sambil matanya mendulik, mengawasi bengis. Mendengar tantangan itu, si imam tidak menjadi marah. Dia malah tertawa lebar sampai suaranya itu terdengar di luar rumah makan. Dia tertawa sambil melenggak. Setelah berhenti tertawa, dia berkata, seorang anak muda begini bertabiat keras, itu cuma akan mendatangkan keruatan pikiran sendiri. Buat apa memanggak-banggakan ilmu pedang Hang San Pei? Buat apa bertingkah pula seperti juga di sisimu tak ada lain orang? Cobalah kau tanya dirimu sendiri, dapatkah kau melayani ilmu pedang Hiyaibun Tatkua Kiam dari Pei Nia? Hahaha bukan kepalang mendongkolnya Hang Kun. Dia lantas mengunjuki tampang tak kabur. Kitab pedang Sam Chai Kiam dari Tek Chiyo Siang Jin telah berada di tanganku katanya Jumawa. Murid terpandai dari dia itu pun tak mampu merampasnya pulang dari tanganku. Kau pikir ilmu pedang siapa yang lebih sempurna oh? Begitu kata si imam tertawa. Jangan kau mendusa di hadapanku. Meng Leng Chin Jin Gak Hang Kun terkejut. Kiranya orang ini adalah satu di antara ketiga bajingan dari Hak Kong Tu. Ia merasa bahwa ia sudah ketelepasan bicara. Ketika itu diundakan tangga pun terdengar tindakan kaki orang. Lantas tampak munculnya seorang wanita muda pakaian luar biasa, sangat berbeda daripada pakaian wanita. Seumumnya sedangkan mukanya terpupurkan medok makanya itu makin bercahaya disebabkan warna pakaiannya merah seluruhnya. Nona itu bagaikan mega merah. Rambutnya yang dikekang dengan gelang emas tergerai panjang di punggungnya dimanapun tergendol pedangnya. Tampak wanita itu sangat centil, matanya memain dengan tajam. Dia bertindak naik dengan lambat-lambat. Tiba di atas, lantas dia mengambil tempat duduk. Segera dia memanggil Jongos, minta disediakan barang santapan berikut sepoci arak. Melihat si Nona, si imam tertawa dan menegur, Eh, Nona Tonghi yang kau juga datang kemari, ya Tonghi yang demikian nama Nona itu, lantas berpaling. Mengenali Beng Leng Chin Jin, ia lantas memberi hormat. Karena terlambat oleh sesuatu hal, budakmu jadi lewat di sini sahutnya. Dia membahasakan diri sebagai budak. Imam itu menghela nafas. Kata ia Mas Gul, Nona, tolongkah sampaikan kepada Tian Chiyo Chiyampo bahwa hatinya Beng Leng sudah jadi seperti air yang berhenti mengalir hingga tak ada lagi kegembiraannya untuk turut hadir dalam rapat besar guna merundingkan soal ilmu pedang di Tiongak nanti. Nah, sampai jumpa pula kelak di belakang hari berkata begitu, si imam membayar ruang kepada Jongos terus ia bertindak pergi. Tapi ia berjalan sambil tertawa gelak dan mengucapkan, meletakkan golok jagal, menoleh, suaranya itu lenyap sendirinya dengan berlalunya semakin jauh. Terima kasih. Terima kasih.